Halo Nukris123 lagi disini, dan ya, hari ini kita bakal bahas tentang deck dan kartu baru, yaitu deck Incineroar EX baru rilis dari Temporal Force ini Dan deck ini punya karakteristik khusus, yaitu ketika kamu ngelawan deck ini dan kamu main yang royok atau naruk banyak Pokemon di arenamu untuk ngelawan deck ini Jadi itu malah tambah suka dan kamu akan tambah cepet kalahnya Dan ya, kita langsung mulai aja pembahasannya, kita mulai bahas satu-satu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kamu tanyain bakal aku jawab Dan seperti biasa, di segmen terakhirnya bakal aku kasih contoh gameplaynya Oke, kita langsung mulai saja videonya Masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apakah deck ini F2B? Seperti biasa, bakal aku jelasin dari tiga sudut pandang, yaitu budget, performa, dan universalan Yaitu apakah kartu-kartu deck ini bisa dimainkan di kartu-kartu deck ini, terutama kartu-kartu utamanya Kalau dari segi budget sih, deck ini murah, aku jujur aja bilang murah karena ini tipe deck hyper carry Kau cuma perlu insane error yang agak mahal karena ini penyerang utamamu cuma satu-satunya di deck ini Satu bijinya 600 kredit Dan untuk lainnya murah, terus radian cari ini dikasihnya gratis ya, jadi gak usah beli gitu Tapi walaupun murah, performanya tuh bener-bener di tengah sama kayak deck walking week 50-50 aku mainin di rank itu Karena nanti ada kekurangannya deck ini yang bakal aku jelasin di segmen selanjutnya gitu Lalu kalau dari universalan, ya insane error bisa dimainkan dengan deck api lainnya Tapi kamu perlu ingat, dia tuh stage 2, jadi cocoknya tuh lebih dimainkan hyper carry lah ya Agak aneh kalau kamu nyampur stage 2 penyerang utama sama deck kayak misalnya firebox sama gouging fire sama ente Ya kenapa kamu nggak main gouging fire sama ente aja, ngapain dicampur sama insane error Jadi menurutku ini deck itu kurang cocok untuk dikombinasikan di deck api lain Jadi gak terlalu universal dan ya dari 3 spek itu kita tahu bahwa kalau deck ini tidak F2P menurutku Masuk ke pertanyaan kedua, yaitu apakah deck ini pemula friendly atau beginner friendly Langsung aku bilang aja ya, ya deck ini pemula friendly atau beginner friendly Bagus aku jelasin dengan cara mainnya Cara mainnya tuh sebenernya gampang ya, tapi kenalan dulu sama kartunya, insane error EX Punya serangan bridge plus 5 energy 440 Dan ketika kamu nyerang pake serangan ini, pokemon musuh tuh keburn Jadinya di akhir turnmu, itu damage-nya sebenernya 260 Karena ditambah 2 damage counter lagi dari efek burn Dan kalau musuh di turnnya musuh ternyata masih bisa ngeburn ya Jadi kalau musuhnya gak mindain pokemonnya dari aktif jadi 280 gitu Tapi kan kamu bakal tanya, lu ini 5 energy, besar banget lah berarti serangannya, harga serangannya Enggak, dia tuh connect sekali sama ability-nya, hasil play Atk, harga attack dari pokemon ini bakal turun 1 energy chorus untuk tiap pokemon di bench musuh ya Jadi misalnya musuh tuh taruh 4 pokemon di bench, itu serangannya cuma jadi 1 energy HP doang Dan serangannya bisa sampai 260 di chapternya, dan itu besar banget Nah, jadi makanya aku bilang deck ini makin dikroyok gitu Atau makin banyak musuh ya, eh makin banyak pokemon di arena musuh Itu makin jalan lah, insane error EX Dan ya, kalian tinggal perlu ngebeli insane errornya, lalu tinggal diulang-ulangi lagi aja Jadi gitu aja mainnya gak susah Pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kelemahan terbesar dari deck ini dan gimana cara mengatasinya Nah, kelemahan terbesar dari deck ini atau khususnya insane error EX-nya itu sendiri Yaitu ketika musuh itu gak naruh banyak pokemon di arena, ya jelas Karena kan hasil play-nya berarti makin gak berguna Jadi anggap aja musuh tuh cuma naruh 2 pokemon di bench Berarti harga serangannya tuh jadi 3 energy Dan itu berat ya menurutku Karena di deck ini tuh gak bawa pokemon-pokemon akselator energi kayak Armouridge itu gak bawa aku Aku cuma bawa Magma Basin Ini bisa nempelin 1 energy api dari Trash ke bench fire pokemon Nah, itu doang Dan solusinya gimana? Solusinya tuh aku bawa relikan ya Pokemon ikan purba ini sangat bagus sekali untuk mengatasi masalah terbesarnya deck ini Yaitu ability-nya, memory depth Tiap pokemon evolusimu Bisa menggunakan attack dari evolusi sebelumnya Itu kan bagus sekali Dan kamu bakal liat Litten sama Thoracad Itu punya serangan-serangan yang bisa digunakan Serangan-serangan bagus sekali yang bisa digunakan oleh insane error EX Kita baca dulu dari Litten-nya Makanya aku selalu bilang Kamu harus pake Litten yang gambarnya ini ya Jangan pilih Litten yang lain sama Thoracad yang ini Pokoknya Vett pilih yang edisi yang ini Karena kartu Litten sama Thoracad itu ada lebih dari satu di format sekarang Pertama dari Litten Punya serangan reprisal yang bisa kamu tiru 20 damage untuk tiap damage counter yang ada di pokemon ini Artinya apa? Thoracad ini kan HP-nya tebel kan? Bisa 320 gitu Jadi mungkin serangan pertama musuhmu tuh Biasanya 200 damage 180 damage gitu Dan kamu tinggal di next turnmu Ketika musuh habis nyerang kan turnmu gitu habis tuh Kamu tinggal tiru serangannya Litten reprisal 20 dikali damage yang sudah dikasih Jadi 180 atau 220 Berarti tagnya bisa 360 Atau bahkan sampai 400 gitu Jadi kayak serangan counter yang sangat bagus Litten ini bisa dipakai di inseritor ya Dan juga Thoracad Nah Thoracad ini lebih ke versi defensifnya Kita pakai attack Gritty Claw-nya Untuk ditiru sama Insaneror Cuman 40 damage Tapi ketika serangan musuh di next turn Setelah kamu menggunakan serangan ini kan Habis itu serangan musuh kan Nah ketika serangan musuh itu membuat kamu KO gitu Pokemonmu tuh nggak jadi KO Jadi misalnya Insanerormu tuh diserang dengan damage 340 Jadi kan langsung bandit KO gitu ya Tapi sebelumnya tuh kamu udah serang pakai Gritty Claw di turnmu Nah karena kamu udah pakai Gritty Claw Dia tuh nggak jadi KO Tapi HP-nya tinggal sisa 10 Jadi kartu defensif yang bagus sekali Jadi seharusnya Insanerormu yang KO Karena serangan 340 tuh bisa jadi cuman sisa 10 HP-nya Tapi nggak mati Jadi bagus banget buat opsi defensif Jadi ya gitu cara mengatasi solusi atau kelemahan terbesar dari check ini Dengan pakai relikan ya menurutku Karena bagus sekali kombinasinya dengan Litten dan Thoracad Insaneror ini Kita langsung masuk ke pertanyaan saya yaitu Gimana cara selalu mendapatkan kartu yang kamu pengen Nah ini adalah Sebuah mekanik khusus ya Yang bisa kamu lakukan ketika kamu punya B-barrel Dan kartu Cryptomania Cybermania Sorry, Cybermania kode breaking Nah kita baca dulu ability-nya atau kemampuan dari supporter ini Dia bisa nyari 2 kartu apapun sesukamu Lalu taruh itu di bagian paling atasnya deckmu Dan ya itu sangat connect dengan B-barrel Jadi misalnya kartu di deckmu tuh Eh di handmu tuh cuma ada 3 Nah industrius incisor ini kan bisa ngambil kartu sampai ada 5 Jadi bisa nambah 2 lagi kan gitu Dan ketika kamu bisa melakukan itu Kamu melakukan Cybermania dulu Kamu taruh 2 kartu di paling atas deckmu Habis itu lanjutkan dengan industrius incisor yang B-barrel Maka ya 2 kartu yang kamu pilih tadi langsung masuk ke handmu semua Dan bisa kamu gunakan Jadi itu adalah cara untuk di deck ini untuk dapet 2 kartu Atau kartu yang kamu so inginkan Bisa kamu dapet dengan kombinasi dari B-barrel Dan Cybermania kode breaking ini ya Masuk ke pertanyaan terakhir yaitu Gimana komposisi Pokemon di arena Atau lebih tepatnya Gimana komposisi Pokemon di awal gamenya Nah itu pertama kamu langsung bisa taruh Litten dulu ya Berarti Litten di aktif 1 sama Litten di cadangan 1 Nanti kan evolusinya jadi incisor war Lalu kamu taruh 1 Rapska Berarti awalnya Relor Evolusi sebelumnya Taruh 1 Relikan di bench lagi Lalu satunya lagi B-doof Yang nanti jadi B-barrel Dan satunya tuh free slot Jadi kalau kamu mau taruh Litten lagi Terserah kamu Tapi kalau misalnya kamu biarin gak Bahwa soalnya Free slot tuh nanti pada akhirnya Bakal kamu kemungkinan kamu isi sama Radian Cari set kan di late game Ketika dia udah bisa nyerang dengan 1 energi doang Atau 2 energi gitu Dan ya Tinggal diulang-ulang aja Cara mainnya gitu Nanti serang pake incisional remuk Incisional mati Taruh Kamu tinggal taruh incisional baru Yang dari bench tadi Terus kamu siapin Litten lagi Dan diulang-ulang aja Jadi Kayak gitu ya Komposisi deck ini Di awal game Dan ya Kita langsung mulai Saja gameplaynya Dan kita akan coba Deck ini langsung di rank Langsung ke gameplaynya Dan aku melihat Energi besi Jadi kemungkinan kita Lawan Pokemon besi Atau metal Dan Sangat bagus ya Karena ini Tipe api Tipe api tuh kuat sekali Lawan besi Karena besi itu weaknessnya Sama api kan Dan kartuku sendiri Jadi di hand ini Bagus ya Dapet body povin Dapet iono Terus dapet 2 kali Mulligan lagi Wah ini perfect setup Dan perfect musuh sih Jarang nih aku Dapet musuh kayak ini Dan aku bisa asum Sikan ini Aku dapet lawan Dialga Karena Deck Metal Paling populer Sekarang tuh Dialga Kalau gak itu Caesar ya Kemungkinan Dialga sih Karena aku lihat Banyak energi tadi Di mulligan Yang musuh Badi povin Ya langsung pake Ini buat Rearer lagi Dan Oke Relikan ku Aduh Relikan ku Di Dipress Kepi Yaudah Gak apa Oke Dan Berarti aku taruh 3 liter aja Gini aja Iya Dan Next Aku udah bisa nyerang Si kayaknya Ini Biarin aja TM tuh Rasa gak bakal Kupake Oke Oke Dan Ya Harusnya kita bisa menang sih Karena Setap kita bagus sekali Di awal Lalu Musuh tuh Deck besi Ya Masuk kalah sama deck besi Malu-maluin Oke Satu Ambel Nama musuhnya Lujuh Ambel Carefree Contenance Oke Ya Yang itu kan Dialga Betul kan Ceaser tuh Sebenernya kartu Bagus Tapi entah Kenapa kok Gak laku Ya mungkin Karena Londek api Dia langsung Kalah gitu Padahal Dialga juga Kalau Londek api Juga mungkin Besar juga Kalah Oke Dua Bel Doom Oke TM Berarti Dia langsung Evolution Ini ke Metang Bagus Ini Dia Kartu Di hand Berarti Sebenernya Juga Bagus Dia bisa Dapet TM Di awal Dan Dia bisa Nyerang Karena Ini Maju Kedua Kalau aku Tadi Aku seharusnya Juga bisa Pakai TM Tapi Karena Aku Maju Pertama Masih Pertama Kamu Nyerang Gitu Kalau Kamu Yang Baru Main Pokemon Kau Kau Maju Kedua Di Kira Pertama Kamu Bisa Nyerang Kalau Yang Maju Pertama Enggak Oke Next Arven Atau Yono Aku Yono Aje Karena Aku Enggak Punya Rare Candy Atau Enggak Punya Ultra Ball Kalau Ada Ultra Ball Aku Bakal Pilih Arven Karena Aku Langsung Bisa Jadi Insane Neroar Gitu Oke Ini Pasti Dia Langsung Evolusi 2 Metang Ini Di Awal Ini Oke Loh Oh Dia Cuman Punya Satu Metang What Oke Agak Aneh Tapi Udah Oke Ini Taruh Aje Dulu Ya Setidaknya Kalau Aku Nggak Bisa Nyerang Ya Aku Paling Bisa Ngevolusiin Gitu Pakai TM Kan Oke Oke Seperti Dugaanku Kita Nggak Bisa Nyerang Ya Dan Kita Berarti Evolusi Aje Evolution Yes Ini Sama Ini Dua Pasti Barrel Satu Sama Torak Satu Nah Berarti Next Kita Udah Pasti Bisa Nyerang Karena Kita Juga Punya Arven Itu Dinex Ternya Oke Dia Cuman Punya Satu Metang Berarti Di Press Card Itu Banyak Sekali Metang Ada Dua Minimal Atau Kalau Dia Bawa Empat Ya Berarti Tiga Agak Ngebreed Dia Oke Rapska Ini Buat Yang Tanya Itu Gunanya Apa Dia Itu Manavie Sama Jirachi Campur Jadi Satu Jadi Benchmo Itu Gak Bisa Diserang Sama Sekali Kena 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 Efek Dari Serangan Pokemon Sama Sekali Ya Kalau Ada Rapska Dia Versi Fusion Dari Manavie Sama Jirachi Terus Ada Tambahan Buff Sedikit Gabung Jadi Rapska Oke Ya Aku Langsung Bakal Pakai Arven Sini Langsung Kuprime Ketcher Kutar Langsung Dialganya Biar Mati Karena Menurutku Kalau Abis Tak Prime Ketcher Udah Selesai Game Ini Aku Yang Menang Kita Bakal Masuk Game Baru Dia Ngaruk Dialga Cadangan Juga Kan Gitu Oke Oke Dia Mundurin Oke Ini Tambah Gampang Lagi Lagi Kalau Dia Sukarela Oke No Problem Mati Kita Langsung Serang Sama Ingenitor Kita Langsung Mati Dia Punya Empat Pokemon Berarti Aku Cuman Bisa Nyerang Dengan Satu Energi Nah Wuh Dikasih Prime Catcher Let's Go Artazone Oke Kita Nggak Punya Pokemon D Hand Ini Tempelin Sini Arven 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 Gue Pake Buat Ambil Apa Buat Ambil Rendy Sama Ambil Choice Build Aja Ini Evolusi In Ini Tempel Dulu Ya Radian Car Research Nggak Apa Apa Tempel Disini Juga Industry Incessor Nice Ya Kita Serang Langsung Mati 480 20 Dar Oke Sebenernya Kalau aku Tadi Misalnya Ini Lawanku Bukan Tipe Metal Dan HP 280 Dia Tetap Nuan It Ko Karena Aku Punya Selama Dia Pokemon V Karena Aku Punya Choice Build Choice Build Ini Biar Bisa Nga Pokemon V V Star Karena Ini Kan 240 Tambah Efek Burn Jadi 260 Kurang 20 Kan Itu Kalau Melawan Pokemon V Star Kayak Lugia Arceus Kan Bisa Pasti Jadi 290 Dengan Choice Build Makanya Aku Bawa Choice Build Di Di Dex Ini Sorry Gitu Ya Next Kalau Dia Naruh Dialga Lagi Tinggal Prime Catcher Lagi Langsung Mati Lagi Gitu Karena Ada Prime Catcher Disini Oke Body Wolfen Bakal Kupake Nesbol Bakal Kupake Kowosongin Laya Dek Gini Oke Wuh 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 Dia Buang 3 Ion Gila Ini Arvan Yang Skin Baru Keren Oke Ya Kayaknya Dia Bakal Ngetiam Lagi Sini Ya Kayaknya Dia Bakal Ngetiam Lagi Ini Tapi Kalau Dia Nggak Buat Cari Sert Eh Dia Nggak Buat Dialga Disini Ya Mati Dia Nah Itu Nesbol Pasti Uh Mew Yaudah Kita Tarik Mew Nya Karena Dengan Mew Kita Langsung Bisa Wadid KO Kan HPnya Cuma 180 Sedangkan Serangan Kita 240 Overkill Bidu Bakal Kutarok Di Arena Biar Bisa Double B Barrel Biar Bisa Lebih Lancar Lagi Dan Ya Rasanya Aku Bisa Menunjukin Mekanik Cybermaniac Sama Bbarrel Dimash Ini Nanti Aku Jelasin Loh Ada Metang Lah Dia punya Metang Tapi Kenapa Nggak Dia Evolusi Ini Tadi Aneh Tadi Tadi Tidak Dia Nget Tidak Dia Baru Nge Volus Metang Sekarang Kukira Dia Nggak Punya Metang Lagi Di Dead Dia Tidak Aneh Dialganya Dibuang Lagi What the hell Ini aku main Di Rank Lugia Ultra League Lugia Tapi kok Kayak Gini Musuhnya Aneh Bang Oke Kayaknya Disit Dia Putus Asa Ya Mungkin Karena Dia Pakai Dia Ujung 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 Juga Mati Jadi Mungkin Dia Mikir Pakai Mew Oke Dia Malah Mau Nyerang Pakai Apa Ini Kok Dua Energi Ngetrol Nya Orang Oke Kita Langsung Prime Catcher Aja Nya Abisin Dulu Ini Nah Nah Kita Bisa Nunjukin Mekanik Cyberman Eh Cyberman Exotic Nah Ini Kamu Bisa Taruh Gini Mekaniknya Kayak Di Videonya Misalnya Kamu Butuh Aja Bilang Boss Gitu Sama Apa Ya Mako Besin Bilang Aja Gitu Nah Kamu Taruh Ini Kan Dua Kartu Jadi Paling Atas Dan Tinggal Lebih Bareng Nah Langsung Dua Kartu Nah Dua Kartu Yang Muncul Pasti Ada Boss Sama Kom Besin Gitu Ini Taruh Ke Radiant Charizard Aja Kita Serang Lagi Dia Kau Lagi Tetap Respect Sao Musuh Ya Karena Dia Nggak Langsung Nyerah Gitu Dia Tetap Memain Sampai Akhir Nah Relikanya Berdapat Ini Kemungkinan Nggak Aku Pakai Sih Karena Sudah Enak Ini Carvan Ultraball Ini Nggak Ngambil Tool Oh Yaudah Ya Dia Nyerah Temperasi Ini Lagi Aja Oke Ini Kayaknya Jadi Video Singkat Ya Karena Satu Game Aja Cukup Nah Ya 10 Menit Juga Penyelesaian 10 Menit 20 Menit Ini Bidiri Cukup Oke Untap Bol Oke Dia Buang Dialganya Lagi Oke Best Legion Oke Mati Ini Berarti Senergo Oke Paling Gak Dia Bisa Ya Ya 11 Energi Berarti Mati Nah 440 Tapi Gak Apa Kita Bisa Serang Kita Punya Insanero Cadangan Juga Oke Halikan Disini Dan Ya Kita Langsung Serang Aja Kenapa Ini Oke 3 Energi 240 Dan Kita Menang Oke Gambling Gitu Mungkin Aku Recom Desain Buat Pemula Tapi Untuk Secara Meta Kompetitif Tidak Tapi Kalau Dari Kegampangan Bermain Yang Bisa Lihat Gini Gampang Gitu Main Yang Gak Susah Sama Sekali Dan Terima Kasih Sudah Menonton Tapi Terima Terima Kasih Karena Sudah Mendengarkan Sama 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 Dari Dari And Sama